Halo, kali ini kita membahas tentang kabar gagalnya, atau statement gagalnya naturalisasi di Timnas Malaysia. Seperti apa beritanya, kita simak. Naturalisasi sekarang bukan lagi hal aneh di dunia. Negara besar seperti Perancis, Spanyol dan Belgia juga pernah melakukan naturalisasi pemain. Begitu juga di kawasan Asia Tenggara, Filipina menjadi negara pelopor proyek naturalisasi secara besar-besaran. Yang kemudian disusul negara lain seperti Singapura, Indonesia, Thailand dan Malaysia. Namun baru-baru ini, Timnas Malaysia mengakui proyek naturalisasi yang dijalankan gagal. Hal itu yang diakui oleh Presiden Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, Datuk Hamidin Mohamad Amin. Malaysia menjadi tim ASEAN dengan pemain naturalisasi dan keturunan terbanyak di Tiala Asia 2023. Harimau Malaya diperkuat oleh 14 pemain hasil naturalisasi dan keturunan. Hendrik Dos Santos, Mohamadou Sumare, Romel Morales, Matthew Davis, dan Daniel Ting merupakan contoh dari pemain-pemain naturalisasi Malaysia di Tiala Asia 2023. Solusi instan yang disebutkan oleh Amin itu tak sejalan dengan harapan. Malaysia belum juara Piala AFF lagi sejak 2010. Di Tiala Asia, Malaysia kembali lolos setelah terakhir kali berpartisipasi pada 2007 saat menjadi tuan rumah bersama Indonesia, Vietnam, dan Thailand. Saat saya menjabat sebagai Presiden FAM pada 2018, salah satu tujuan saya kampanye untuk naturalisasi pemain. De Paula dan Krasniki memenuhi syarat saat itu, kata Amin seperti dikabarkan oleh media Vietnam Tuoy Trey. Saya pikir pendekatan ini akan membantu tim menjadi lebih kuat dalam waktu yang paling cepat, tapi saya salah. Proyek ini gagal, kata Datuk Hamidin Mohamad Amin menambahkan. Namun sebagai pecinta tim Nas Indonesia jangan tersenyum dulu. Karena beberapa pemain naturalisasi Indonesia pun banyak yang tidak sesuai harapan. Lihat saja Ruben Warbanaran tahun 2011, Sergio Van Dijk tahun 2014, Tony Kussel tahun 2012, John Mivan Beukering tahun 2011, mereka gagal mengangkat performa tim nasional Indonesia. Bahkan Spasosetik yang gacor di Bali United dan digadang-gadang mampu menjadi mesin gol tim nas, pun hanya mampu mengantongi 4 gol dari 7 pertandingan tim nasnya. Mereka belum mampu mempersembahkan gelar baik level Asia bahkan ASEAN. Jadi ke depan, publik sepak bola Indonesia mengharapkan, hanya pemain grade alah yang dinaturalisasi dengan tujuan tim nas Indonesia. Selain itu perbaikan sistem kompetisi juga sangatlah penting. Agar tim nas tidak terus-menerus bergantung pada pemain keturunan. Pemain dari liga lokal harus bisa bersaing untuk memperbutkan posisi di tim nas Indonesia.